Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Optimax, channel inspirasi generasi penuh optimis yang maksimal Kali ini kita akan membahas gambaran umum dan ringkas mengenai perlakuan tanaman nilam setelah dipanen Pengolahan pasca panen tidak kalah pentingnya dalam pertanian nilam karena memberi pengaruh terhadap rendemen minyak nilam yang akan didapatkan Perlu melakukan beberapa eksperimen dalam menerapkan perlakuan pasca panen nilam agar hasil rendemen minyak sesuai ekspektasi Episode kali ini akan mengenalkan metode pengeringan nilam dengan teknik gantung Metode ini sangat cocok diterapkan di daerah dengan kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi Namun, ini membutuhkan penyiapan lokasi penjemuran bernaung atap UV atau plastik PE transparan Untuk melindungi nilam dari hujan yang turun sewaktu-waktu Penjemuran gantung ini mampu menjaga minyak nilam agar tidak memuap bebas ke udara Sehingga saat disuling nilam bisa melepaskan minyaknya secara maksimal Yang pada akhirnya penyuling mendapatkan rendemen minyak yang baik Setelah kering maksimal, nilam kemudian dicacah ukuran kecil agar minyak keluar maksimal bersamaan dengan proses penguapan nilam saat penyulingan Metode ini bisa mempercepat proses penyulingan Dan tentunya bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga bahan baku kayu bakar Yang artinya bisa menghemat piaya penyulingan Teknik ini sudah diterapkan di penyulingan aksiri CVBSM di Dusun Parang Desa Semen Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!